Dahulu kala, masa jaman kompeni Belanda di daerah Betawi, di mana kejahatan masih meraja lela. Tersebutlah tuan tanah yang kaya raya, yang sedang melintas di hadang dua orang penjahat. Ngapain jalan? Eh, kalau kamu mau jalan sini? Serahin dulu barang nyaman ah. Bener tuh. Eh, jangan macem-macem ya. Kalau kamu nggak mau, celaka. Benih barang kamu. Serahin semua. Cepet, cepet, cepet. Kenapa pun tarang gitu? Aku, aku, aku. Belum sarapan. Belum sarapan. Ya Allah. Sungguh, nggak mungkin belum sarapan. Nih, beritahin nih. Sepatunya bagus, cananya bagus, bajunya bagus, topinya bagus. Tapi belum sarapan. Ya Allah, orang kaya macem apa itu? Coba, bisa aja. Nggak ada, mana sih? Nggak ada, mana? Mencari apa sih? Ah, ini dia nih. Masih siap. Hei, maaa! Alamak, katanya nggak ada barangnya. Kenapa nih? Kembali nih itu barang. Karena jalan-jalan bersama si Lulu. Jauhku. Itu barang, bukan hakong. Aduh. Eh, si Pitung. Kamu jangan ikut campur, ya. Mending makan deh campur. Kalau lu padahal ini berdua, nih. Kagak balikin, gue bakalan ikut campur. Karena ini barang haram. Kalau lu kasih, gue nggak ikut campur. Berani dia sama kita. Belum tahu. Penjahat kembar dari Rao Boya. Anak hentang sepikol. Lu nantang, gua bukuan. Iya, bus. Mereka sama-sama gelapet udara dan kembali lagi. Turun. Padahal. Kenapa sih? Ini, apa? Salah mendarat. Susah. Udah bangun, bangun, bangun. Gue paling kagak demen. Sama orang yang suka nyuri barang orang. Padahal itu bukan haknya. Lu balikin nggak barangnya ke dia? Apa? Sini nih, poh, paling tua. Cakep. Pokoknya udah yatim piatu. Artinya. Sini lu berdua. Hah? Gue potekin satu-satu. Lujur? Kita beli. Nah. Mereka pun saling aduk jurus. Ketiganya sama-sama sakti. Maksudnya di sana, bukan apa yang di sana. Satu hebat main pukulan. Baaah! Gak, 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 gak. Mari kita saling. Wah, iya! Tapi kebenaran selalu menang dari kejahatan Saing sekarang lu berdua minta maaf sama orangnya Nah abis itu lu tobat deh Insya Allah dosa-dosa lu bakalan diampunin Eh menir Nih ini barang lu Hanya hati-hati kalau di jalan Mau gua silat lu Makasih Ya sama-sama Akhirnya si Pitung berhasil menghancurkan kejahatan Alhamdulillah Santriwan dan Santriwati Siapa kira-kira yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini? Saya positif Eh ya dodot sayang Kita harus bisa mencegah kemukaran di depan kita Kata Nabi Muhammad SAW Jika kita melihat suatu kemukaran Maka cegahlah dengan tangan kita Jika tidak bisa cegahlah dengan lisan kita Dan juga belum tentu bisa Maka hati yang menolak Hadis riwayat bukhari muslim Betul tidak? Betul Saya juga pernah nonton bok Yang si Pitung jago petawing kan yang jago silat kan yang Oh iya jago silat bok 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 Ya namanya jagoan Ya jago silat lah Masak jago goreng di perasa Tidak Tidak Tidak